Oke teman-teman, dan hari ini kita kembali lagi ke pelajaran ICT week ke-2 ya, atau ke-4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat efek warna gradasi di peak. Jadi ini teknik yang kurang umum ya, karena pemakaiannya juga agak susah dan harus menggunakan satu dokumen link untuk membuatnya. Ya, jadi kalau teman-teman pengen menggunakan warna ini untuk dimasuki ke gambar yang lain, bisa tetapi agak rumit. Oke, jadi itu untuk belajar nanti lagi ya, untuk sekarang kita belajar cara menggunakan. Oke, kita buka paint-nya dulu, lalu pertama kita ingin melubaskan perspektif kita dengan zoom tool and magnifier. Ini klik kanan, jika sudah kita resize ini, mengecilkannya jadi mungkin seginilah. Jika sudah seperti ini, kita kasih light tool di antara atas kanan ke bawah kiri. Jika sudah seperti ini, kita warnai dua warna sisi ini ya. Mungkin warna yang berlawanan, seperti merah dan biru. Lalu jika sudah diwarnai, dengan warna pilihan yang berwarna, kita bisa klik resize and skew. Lalu kita akan klik maintain aspek rasinya dihilangkan. Lalu ganti horizontal menjadi 1. Ini resize-nya by percentage disini. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah kita ulangi lagi. Jika sudah dua kali, kita akan membesarkan dengan resize. Seperti biasa. jika sudah kita lupa, kita ganti ini menjadi 500. 500 karena memang limitnya hanya 500 saja ya. Jika sudah, kita ulangi lagi. Sampai kita mendapatkan hasil yang lebih jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk tugasnya adalah membuat warna gradasi dengan warna pilihan teman-teman. Boleh apa saja ya. Lalu dikirim ke email. Dengan saya. Lalu, Biasa dikabarkan juga. Dikas saja. Jadi tugasnya ini ya. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.